Mas Firza, silahkan next. Oke. Nah, ini. Next topic, seminggu ini di Global sama di Indonesia, ada satu teori konspirasi yang cukup, apa namanya, dibayain oleh semua orang. Ada dua sih, Mas, kayaknya deh. Ada dua, ada dua ya. Yang Kofman itu ya. Terus, ada yang plandemic. Terus, ya itu. Terus, akhirnya juga menyamakan, ada juga yang menyamakan Exosome sama Fidus. Nah, itu yang Kofman itu. Kofman, ya. Oke, oke. Nah, siapa dulu nih? Muti atau Kamil? Mas Kamil dulu. Muti kayaknya, oh, udah-udah-udah, Kamil nih. Oh, ini ya. Bentar. Wah, ini konspirasi nih. Ada yang... Mungkin dijelasin dulu kali ya, itunya, Mas. Jadi, Iya, makanya. Ini kok. Ah, ini, ini, ini. Aku mau share satu slide lucu. Boleh nggak? Ini. Boleh, boleh. Nggak boleh ini ya. Sambil nunggu itu. Iya, oke, oke. Apa, Mas? Boleh, boleh. Kok nggak mau ya? Terus disiap. Oh, iya, iya, iya. Sorry, sorry. Ini, ini, ini. Security. Share script. Oke. Oke. Yang ini ya. Oke, share. Nah, ini. Kalian nyadar nggak? Batiknya dia tuh, motifnya ini loh. Motif cuci tangan. Terus, ini ada bakteri. Aku nggak tahu nih, bahasa kalian apa. Ini bakteri atau apa ini? Iya, kayak ikolai gitu ya bentuknya. Iya, iya, iya. Emang dia, emang PR person of the year sih. Jadi dia emang totalitas. Ini bagus nih bajunya. Aku suka sih. Lucu-lucu. Nggak, maksudnya dia tuh emang ada, dia secara fashion tuh ada konsepnya loh. Maka ini ya, pakai masker ini, pakai masker. Ini ada effortnya dia. Coba, mana ada batik cuci tangan gini? Covid nggak ada kan? Oke. Kalau stop share gimana? Stop aja. Ini lebih lucu. Bukan ketawa. Silahkan di share. Oke. Jadi ada basic backgroundnya itu karena ada beberapa ini ya, beberapa netizen, netizen yang nge-DM Pandemic Talks, nge-DM kita. Saya ada kayak sepuluhan ada kali, nanya exosom tuh apa gitu. Aku kayak pertama nggak nyambung gitu. Ternyata awal mulanya adalah penyebaran dari video ini gitu. Terus ini videonya namanya Special Report, Humanity is Not Virus. Oh ini akun YouTube dia pribadi ya? Yes. Andrew Kaufman. Andrew Kaufman. Yes. Terus kita mungkin bisa nilik ya, ini sebelum lihat ininya, bahwa di, misalnya di Research Gate gitu. Andrew, Andrew. Siapa dia gitu ya? Kita bisa nyari sih di dunia sains itu kayak apa. Ini misalnya ya, Gide Research Gate gitu. Ini nggak ada gitu. Ya namanya banyak Andrew Kaufman, tapi nggak ada yang mukter. Yang mukanya kayak dia gitu ya, tadi aku. Iya, iya, iya. Ini ada Division of Mind Management gitu. Bukan dia, bukan dia. Andrew Kaufman yang beda gitu. Ini juga Columbia, bukan ada rambutnya, masih muda ya ini. Jadi dia tidak ada di Research gitu ya? Iya, ini aku juga udah nyari di sini, National Cancer Institute Andrew Kaufman itu bukan dia. Jadi aku kesian sih, Andrew Kaufman yang lain tuh kayak, mungkin. Bukan aku, bukan aku gitu kali ya. Ini Andrew Kaufman ini siapa? Oh ini bapak yang jenggotan itu ya? Bapak yang jenggotan itu loh. Oke, jenggotan yang pakai itu. Terus, ini orangnya, what I think, jadi dia mempresentasikan di Youtubenya bahwa, dan ini jadi viral, istilahnya jadi trending, jadi nyebar video ini. Di teman-teman di Indonesia. Di Indonesia sih banyak sih ini. Di Indonesia, mungkin di luar nggak terlalu. Ini aja view-nya cuma dikit kok, 165 ribu gitu. Iya kan? Itu menurutku separuh lebih Indonesia gitu. Menurutku. Yang aku sadar juga, aku malah nggak dapet video ini. Jadi video ini udah diedit, ditranslate ke bahasa Indonesia, sama akun lain. Nah, itu videonya juga lumayan viral. Jadi mungkin view-nya di sini nggak banyak, tapi mungkin view yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia itu lumayan banyak. Jadi udah dipotong-potong, udah ada summary-nya gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya, secara objektif deh, dari awal ya. Nggak apa-apa kan? Kita bahas dikit-dikit kayak biasa. Jadi Andrew Kaufman, dia adalah License Board, Certified Psychiatry, Forensic Psychiatry. Dia itulah psikiatri. Oh, psikiatri. Dokter psikiatri, dokter penyakit jiwa. Tapi ngomonginnya virus ya? Ya, aku juga bukan dokter virologi kan. Ngomongin COVID. Kalau ada forensiknya maksudnya apa? Forensik sakit jiwa itu maksudnya apa? Ada sub-nya. Jadi kayak, apa ya, ada sub-nya psikiatri ada. Sub-spesialis gitu ya? Iya, spesialisnya sub-nya ada. Terus Former Assistant Professor of Psychiatry. Di ini ya, S-U-N-Y. S-U-N-Y. Kita nggak tahu di mana itu. Oke, anggap aja dia resmi di situ. Former Medical. Jadi bekas assistant professor, bekas medical instructor of hematology di South Carolina. Ya? Mungkin. Terus residensinya, dia residensi ngambil psikiatrinya di Duke University. Lumayan. Ini orang Amerika berarti ya, Mas? Iya, orang Amerika. Dia S-U-Nya di South Carolina. Ini kayak CV-nya aja sih. Iya. Terus sebelum itu, dia juga Bachelor of Science. Jadi, apa namanya? Sarjana. Sarjana. Biologi. Sarjana biologi. Terus dia pindah S-U ke dokteran. Ya. Jadi psikiater sekarang ya. Ya, terus mungkin ini anak lumensinya muncul ke siapa? Mungkin ke orang-orang yang ada di samping ini ya. Yang sampai terakhir pun gak ngomong apa-apa. Cuma minum, cuma dengerin. Gak ngasih apa-apa. Itu lucu sih. Ada dokter, ada dua orang. Ada orang PhD, entah PhD di bidang apa. Ada pasien. Pasien dan anaknya. Ada pasiennya. Terus ini mungkin temennya yang mungkin lewat kali ya. Terus ada yang dari Boston. Temennya. Temen jauh. Ada a.k.a.nya. Ada nickname-nya yang ini. A.k.a. Richie. Richie from Boston. Wow. Dari sini udah lucu. Oke. Dari yang tadi. Terus abis itu bahas COVID lah. Kita rada bisa skip ya. Karena ini ngomongin hal yang umum. Selatnya jelek sebenernya. Oh ini selatnya jelek banget. Sangat jelek banget. Kayak tembok-tembok gitu. Iya. Makanya di luar negeri gak populer. Menurutku gitu. Nanti kita bisa bandingin. Aku juga tadi sempat Google-Google ini si Andrew Kaufman siapa sih? Ada yang ngomongin dia gak ya di media luar? Enggak sih ternyata. Kayak populernya di netizen Indonesia. Iya. Justru populernya di Indonesia. Jadi kita bahkan ditanyain di DM pun dokter Mas dengerin presentasi penelitiannya dokter Kaufman gak? Dokter Kaufman. Hah? Gitu. Siapa tuh? Ternyata juga bukan penelitiannya dia ya. Jadi maksudnya dia cuma ngumpulin dia mengumpulin informasi investigasi sendiri terus di-share di presentasi selama satu jam ini. Terus COVID test ini standarnya kayak gini gitu kan. Pakai PCR. Oke. Terus dia mulai test for RNA sequence not the virus ini udah mulai naik. Udah mulai naik. Terus makai tanda tanda pentung tiga ini. Seru-seru. Terus false positive rate. Ya dia juga gak bisa referensi. False positive itu mana? Studinya apa? Gak tahu gitu kan. Merknya apa? Karena kan PCR test itu kan banyak merknya juga dan beragam. Dan sepahamku sebaliknya akurasi atau sensitivity specificity-nya paling tinggi gitu. Bahkan ada yang menekati 100%. Kalau false positive rate-nya segini gak ada. Bahkan rapid test yang false positive-nya range-nya 5 sampai berapa 11% itu jadi perdebatan saintis. Karena false positive itu harusnya 0%. Makanya bisa jadi gore standar. Bisa jadi gore standar. Karena tinggi sekali. Dia gak ada referensi. Kurasinya. Tanda aneh kan? Terus PCR test dia aku gak paham nih sebenarnya ini apa. Maksudnya dia aku gak paham dia maksudnya mau ngebawa ini kemana gitu. Tapi disini udah ada narasi bahwa dia udah bikin narasi bahwa exosome nih dia mau ngomongin. Iya menurut dia itu disini ya. Abis ini ya. Disini tuh dia menurut dia ini PCR itu salah gitu. Adalah. Mulai mulai bawa konspirasi gitu istilahnya. Bahwa kita tuh diperalat gitu. Terus dia mulai ya ini exosome. Dia ada teori exosome. Jadi exosome ini menurut gambarnya ini dia juga ini juga bukan digambar sendiri. dia juga nanti ada referensinya exosome ini bentuknya secara ilustrasi mirip sama virus. Bener gak sih? Jadi dia narasinya seperti itu. Digambar ini mirip virus gitu. Langsung dia meng itu kan ke elektron mikroskop dari ini covid dibandingkan dengan exosome. Oh mirip ya gitu menurut dia. Oh mirip ya. Tapi ini juga referensinya gak ada ya maksudnya kalau misalnya orang ada. Di sini di referensi terakhir tapi ini gambar yang spesifik dia gak ada. Jadi dia cuma motong aja gitu. Ini pun studinya referensi soal exosome dia sendiri covid sendiri gitu. Mudah gak sih? Covid dari referensi sendiri terus diri foto ini menurut dia sama gitu. Pandangan mata. ya oke. Jadi menurutku sel tumbuhan sama sel kanker juga sama sih. Terus tumbuhan sama kanker. Ini bercandaannya gitu aja. Maksudnya kalau di foto aku anggap sama juga sama-sama aja sih. Terus ini endosome multifesikular endosome exosome before it leave its cells. Jadi ini adalah biologi yang biasa sih. Biologi yang istilahnya biologi umum ya. Dari berapa dekade lalu juga ada kan mut ya. Bahwa konsep si exosome ini. Ya jadi istilahnya sel itu transport protein di dalam selnya itu pakai konsep endosome sama exosome gitu. Kalau di dalam sel exosome vesikulasinya itu jadi kebanyakan protein itu kan hidrofilik ya. Eh hidrofobik ya. Jadi dia itu gak itu air gitu loh mas. Jadi singkat kata exosome itu adalah bagian dari sel normal ya mas. Sel normal. Yang memang ada di setiap sel dari di badan kita gitu. Nanti si Muti ada slide-nya sendiri. Oke aku terus dia itu ya nanti Muti bakal jelasin ya. Dia itu ngebikin satu tabel yang sangat sederhana ini untuk menyamakan covid sama exosome. Satu ukurannya sama ya. Dia mau membuktikan ini sama dengan ya. Sama dengan. Jadi diambil misalnya Kamil sama Firsa sama loh orangnya. Apa? Buktinya sama gitu. Apa buktinya? Dia manusia. Dan dia pria. Dia pria. Jadi artinya Firsa sama Kamil adalah orang yang sama. Bisa gak kayak gitu? Gak gak. Ini analoginya gitu. Contents arena. No. Exosome itu bisa konten apa aja. Gak cuman arena aja ya. Arena itu salah satunya. Ini aja udah salah gitu. Micro arena. Ya mungkin yang ukurannya bener sih tapi. Memang diameternya itu mirip-mirip. Ukurannya benar. Tapi di kontennya itu ini kayak ada sesat logika disini. Sesat logika sama biasnya tinggi banget. Found in bronchoprolan lung. Gak juga gitu. Exosome itu udah di semua sel. Semua sel gitu. Di semua sel manusia. Gak manusia juga ya. Hewan juga. Iya. Salah sel berkomunikasi dengan sel lainnya itu pake konsep exosome gitu. Gak cuman gak sih mas? Aku tuh kemarin sempat ada yang forward ke aku tentang hal ini juga tapi gak berkeluar ke kalian kan karena ini pasti receh buat kalian. Nah disitu Tapi ternyata luka yang seru kok aku ini terhibur yang aku yang aku yang aku pesannya itu adalah exosome itu adalah pembawa pesan ya? Pembawa pesan. Iya messenger. Messenger. Tapi itu yang yang saintis baru temuin sih sebenernya masih banyak misterinya. Jadi kayak karena virus itu kan kecil banget mas dan kita perlu ingat bahwa exosome ini memang ukurannya sama seperti virus. Nah untuk ngeliat sesuatu yang kecil banget itu kan kita perlu studi yang banyak. Sekarang aku Muti ya Muti bakal ini. Jadi menurut dia itu ini gambaran virus yang ditangkep dari ini ya referensinya di foto ini mirip sama exosome. Terus menurut dia menurut asumsinya dia sama sekali gak ada basis ini ya bahwa purify ini maksudnya purify virus ini sama dengan exosome gitu. Makanya orang-orang tuh lebay gitu ya kayak orang-orang lebay gitu bahwa ini adalah dia mengalahkan bahwa ini tuh gak sebagi bukan virus ini tuh bukan virus tapi adalah hal normal yang seolah-olah dibikin sama dunia konspirasi ini bahwa ini adalah virus gitu. Exosome itu bisa buat bikin orang sakit gak? Yang bisa bikin orang sakit itu apa? Virus sama bakteri? Exosome kan bukan patogen gitu. Exosome tuh bagian dari bagian dari sel. Jadi emang proses normal. Bisa aja membawa ini ya kayak bawa poison bawa ini bisa mungkin bisa aku gak tau juga jadi sampahnya sel ini disampaikan ke kapiler darah itu pakai exosome gitu. Jadi tapi dia meng-highlight ini bahwa exosome itu adalah bawa poison gitu. Padahal gak gitu kali pak. Oke. Terus langsung ke referensi ya. Oke. Referensinya dia yang kemarin ada netizen yang ini. Ya dia mengklaim bahwa kita bisa dengan gampang cari tau exosome. ya iya tapi kita bisa beda paham gitu. Misalnya buku buku kan mas misalnya ada buku yang dibaca sama mas Firsa sama dibaca aku gitu kan bisa beda paham. Literasi kan beda-beda gitu lah. Dia ini rada-rada maaf ya rada gak gak terlalu gak terlalu dalam pemahaman yang mana sih yang tapi dari sekilas aja referensinya aja kok kayaknya anak kuliahannya gak kayak gitu ya bentuk referensinya. Aku sih kalau ngajarin student referensi tuh biasanya yang jelas gak begini sih bentuk kan. Ini referensinya pertama foto dari exosome. Jadi ini dia gak ngambil teorinya dia ini cuma ngambil fotonya aja. Ini bukan penelitiannya dia ya seakan-akan tuh dia penelitinya dan dia menunjukkan itu tapi enggak dia ngambil bagian-bagian di internet dia ngecaplok terus dipas-pasin teorinya dia gitu loh mas. Ya exosome dia ambil dari situ foto dari covid dia ambil dari situ covid ini AC-nya apa PCR dia ambil dari situ gitu. Gak ada satu pun studi yang mendukung teorinya dia disini. Terus ini juga PCR figure. Jadi opininya opininya dia ya semua gambarnya ini ini PCR figure ngambil dari perusahaan yang ngebutin PCR Exosome toxicology jadi exosome itu bahwa toxic itu ada studinya tapi sama sekali gak ada kaitan sama SARS-CoV sama covid endosome jadi ini kayak artikel-artikel biologi jadi satu general gitu ya terus dia membuat dugaan ya ini sedugaan menduat discussion dia di otaknya sendiri membuat imaji-imaji di otaknya sendiri dengan didengarkan orang-orang ini yang dari tadi cuma gak ngapa-ngapain juga ngangguk-ngangguk aja ngangguk-ngangguk aja jadi seolah ini adalah hal yang saintifik gitu dan menurutku ditangkep sama para netizen Indonesia ditranslate ke Indonesia ya kan sama mungkin sama artis itu dibikin referensi juga bahwa kalau kita nanya dia pengen diskusi mungkin dikirim linknya ini kamu coba dengarkan dokter Kaufman ngomong ini dokter loh gitu ya ya mungkin dokter lagi stres aja mungkin ya aku mungkin atau lagi apa kan dia psikiatri juga oke terus udah sih jadi menurutku gitu aja kalau soal Kaufman si Muti mungkin mau nambahin apa ya mungkin nambahin tentang si Exosome itu aja dan lebih biar lebih mengerti deh maksudnya konsepnya kenapa sih orang sampai mendapatkan konglusi si Exosome ini adalah virus gitu atau mungkin kenapa aku mulai ngerti setelah aku tuh awalnya gak ngerti apa sih hubungannya Exosome sama virus gitu gak ada gak ada korelasinya yang jelas tapi abis itu setelah aku baca-baca lagi belajar tentang Exosome aku jadi ngerasa akhirnya dapet feelingnya kayak oh kenapa dia menyimpulkan ini gitu kenapa dia menyimpulkan ini nah ada satu hal yang dia dari tadi share itu kan masalahnya dia ngomongin bahwa dilihat dari mikroskop bentuknya sama nah satu hal yang penting banget masalah organisme di dunia ini semua organisme bakteri, virus, manusia, hewan binatang identitas kita itu ada di DNA-nya identitas kita itu ada di genetik materi kita which is adalah RNA dan DNA kalau misalnya kita cuma melihat sesuatu dari casing luarnya aja kita gak bisa bedain belum tentu itu ada hal yang sama misalnya gini kucing rumah sama kucing apa singa gitu atau singa gitu mereka kan berdua lumayan mirip lumayan identikal oke lah mungkin secara fisik mereka rada mirip gitu eh rada rada beda tapi kan mereka satu satu jenis yang sama atau misalnya kucing rumah sama kucing hutan kalau misalnya kita lihat di National Geography itu kan bentuk sebenarnya bentuknya mirip sekali gitu kalau misalnya kita cuma ngelilai dari luar mereka bisa aja bikin konklusi bahwa oh mereka ini hal yang sama mungkin aja yang di rumah kamu tuh bukan kucing kucing rumahan tapi kucing hutan oh iya iya jalan-jalan yang di rumah kamu iya aku sama Firza sama persis kan ngeliatnya kayak masri hanya karena laki-laki dan berkumis gitu misalnya karena laki-laki dan berkumis gitu misalnya salah satu buronan ya terus gimana kamu buktiin bahwa Firza itu bukan kamil gitu nah cara terbaiknya apa ngecek DNA kan ya sidik jari DNA jadi daripada melihat di yang persamaan-persamaannya ada beberapa hal yang memang di setiap individu itu berbeda kalau di manusia sidik jari kalau misalnya yang berbeda di semua organisme itu DNA gitu kalau misalnya memang exosome itu adalah virus harusnya ya sequence g-site itu yang ditaruh di orang lain semua cuma sequence manusia normal bukan sequence virus gitu oh jadi ada sequence manusia normal juga ya iyalah kan di badan kita ini kita individu DNA itu ada di masing-masing sel kita kalau misalnya kita ngambil sel darah misalnya di darah kita ada virus HIV ada karena kita punya COVID dan kita punya HIV dan kita ada DNA kita sendiri nah nanti kalau mesti kita PCR itu sebenarnya kalau misalnya di sequencing kita baca DNA-nya itu ada tiga jenis DNA berarti DNA milik kita DNA milik virus HIV DNA milik virus COVID gitu jadi kalau misalnya membedakan suatu organisme tidak melihat DNA-nya itu sangat amat salah gitu nah ini aku cuman pengen ngasih lihat analoginya aja ya soalnya aku kemarin juga sebenarnya kurang ngerti exosome ini sampai akhirnya aku belajar nah makasih ya berarti karena udah eh sorry karena memancing karena memancing ini jadi belajar hal baru malahan jadi gini nah kemarin tuh aku mikirkan nah dia merasa bahwa ngelihat exosome itu sama aja dengan virus tapi aku ngeliatnya gini misalnya misalnya sel kita itu adalah kota yang besar banget misalnya Jakarta gitu ya Jakarta atau New York nah kita kan gak bisa dia mencoba dia mencoba untuk ngeliat sesuatu yang kecil banget yang dia bilang itu exosome gitu ya bukan virus nah kalau sama aja kayak kita ada di gedung kita ngeliat dari jauh ngeliat ini sel kita sibuk banget isinya isinya satu kota yang penuh dengan kesibukan ada sistem-sistem transportnya yang keluar masuk misalnya virus itu kan masuk ke sel kita nginfeksi ada juga exosome yang di sel kita dia mau keluar atau masuk apalah punya dua-duanya ini bergerak itu sama aja kayak jalanan di kota gitu ada trafficnya masuk luar masuk nah kita coba ngeliat dari jauh nih ngeliat dari jauh kendaraan-kendaraannya terus mereka ngerasa oh yang kuning nih exosome sama virus bentuknya sama nih mobil soalnya gitu nah kalau misalnya kita cuma ngeliat dari jauh dari foto aja gitu kan kita gak akan bisa kan ngebedain bedanya taksi warna kuning sama misalnya mobil warna kuning dari jauh kita akan asumsi bahwa itu dua-duanya fungsinya sama gitu padahal si taksi ini fungsinya misalnya untuk mengantar orang ke satu destinasi-destinasi lain yang mobil biasa ya mobil untuk operasional pribadi gitu tugasnya beda isinya beda cara bekerjanya beda tapi orang ngeliatnya sama seakan-akan sama karena ukurannya itu sama gitu jadi analoginya kayak gini dia menimpulkan tapi ini kan analogi yang salah ya sebenarnya karena untuk kita tahu kayak tadi aku bilang organism itu beda kita harus ngejelasin di RNA-nya pada di materi genetiknya gitu nah terus aku nemuin paper yang ngejelasin dengan sangat amat jelas perbedaannya exosome dan virus jadi satu paper ini ngejelasin bedanya exosome sama virus apa oke virus itu kan kecil kecil exosome juga kecil ukurannya mirip gitu mereka juga bisa keluar dan masuk dari sel gitu dan secara kamera karena mereka kelihatannya mirip jadi perlu dibahas nih lebih dalam ala perbedaannya gitu jadi memang kalau menurut penelitian exosome itu bentuknya sekilas mirip dengan retrovirus jadi retrovirus itu adalah famili virus yang menyebabkan HIV kalau coronavirus kan disebabkan oleh coronavirus kan jadi ini beda beda famili gitu nah terus habis itu juga ini sebenarnya agak complicated sih cuman kembali lagi ke virus itu apa sendiri jadi virus itu kan sempat pernah kita jelasin juga kalau misalnya virus itu sebenarnya adalah DNA atau RNA yang luarnya itu ada apa ya capsidnya capsidnya terbuat dari lipoprotein kapsulnya nah exosome itu mirip kayak gitu juga jadi isinya DNA atau RNA tapi exosomenya luarnya juga tapi dari plasma membran gitu ya istilahnya dari membrannya selnya jadi kesannya dari secara membran luar kelihatannya sama dalamnya juga ada materi genetiknya tapi bedanya kalau exosome materi genetiknya manusia itu sendiri selnya itu sendiri kalau misalnya virus materi genetiknya dia nah perbedaannya virus sama exosome itu virus itu bisa mereplikasi diri sendiri jadi dia bisa memperbanyak diri makanya dia disebut sebagai mikroorganisme sendiri sebagai virus terus dia bisa independen gitu berbeda dengan bakteri atau misalnya manusia atau hewan nah terus ini ada mungkin ada ngejelimit sih gambarnya gak usah gak usah difokus-fokusin banget cuman ini ngejelasin dengan jelas banget perbedaannya virus dan exosome itu sendiri exosome itu nama kata lainnya ini ya extracellular vesicle ini jadi life cycle-nya mereka itu terlihat mirip tapi juga sebenarnya berbeda gitu ini cuman perbedaannya aja dan ini perbedaan jadi kalau kita ngeliat fisiknya mereka sebenarnya rada mirip ya bulat gitu dodo-do-nya bulat terus ada titik-titik luar merahnya nah ini berarti ada proteinnya di luar kapsitnya itu sendiri gitu nah tapi yang membuat mereka behave berbeda dari satu sama lain itu ya karena emang materi genetiknya berbeda dan jadi exosome ini bagian dari badan kita virus itu ya makhluk luar yang masuk ke badan gitu nah terus sebenarnya kenapa sih orang tertarik sama exosome jadi ini sebenarnya suatu studi yang lumayan sering juga sebenarnya mungkin gak populer banget makanya kata exosome itu rada asing di orang awam cuman exosome itu dia selama ini dilihat fungsinya itu untuk ngekasih jadi sistem komunikasi jadi di dalam ini kan kapsit dalamnya ada DNA nah RNA atau DNA itu maksudnya itu informasi gitu jadi supaya sel untuk komunikasi satu sel ke sel yang lain gitu nah sebenarnya orang meneliti exosome ini karena salah satu jadi pada nantinya in the future itu kemungkinan adalah salah satu metode obat yang bisa dibuat jadi obat makanya orang tertarik makanya orang meneliti lagi nih exosome dan banyak kira-kira mau dipakai untuk cancer katanya sih ya tapi masih dalam penelitian dan masih nanti deh karena masih banyak yang belum bisa dipelajarin dari exosome ini masih banyak misterinya nah disini di foto ini dijelasin bahwa si exosome ini dia itu punya beberapa efek yang berhubungan dengan virus gitu dan ya itu ada proviral effect dan juga antiviral effect gitu jadi emang itu mungkin apa ya namanya ya ada kailannya dalam virus dalam arti saintis juga belum terlalu ngerti sih maksudnya dan mereka ngeliatnya dari retrovirus ya bukan coronavirus cuman sebenarnya tuh ada korelasi antara gimana virus itu behave di badan mungkin mungkin dibantu mungkin malah tidak dibantu sama exosome ini jadi efeknya itu tidak tidak positif apa sama lah positif negatifnya gitu tapi saintis belum banyak tahu sih aku nambahin dari gambar ini ya bahwa outputnya beda gitu bahwa disini mungkin gambarnya proviral dan antiviral tapi kita mau bayangin ya bahwa kalau kalau virus masuk di ini ya istilahnya provirus gitu kan provirus itu kayak sel yang udah terinfeksi dan mengembangkan diri tapi kalau dan akhirannya itu selnya bakal mati ini induced death of antiviral immune cells gitu jadi sel-sel misalnya kena orang kena covid sel-selnya yang dihinggapi di paru misalnya di saruh nafas itu setelah dihinggapi dan virus yang memperbanyak keluar dari sel selnya bakal mati gitu makanya jadi sakit gitu kalau exosome enggak gitu exosome tuh kayak gak ngefek ke manusia gitu bukan jadi penyakit itu sih yang aku mau jadi di mana mas Syirza apa jadi malah bingung jadi intinya beda banget sebenarnya tapi sayangnya pak Kaufman ini ngambil yang lucu-lucuannya itu dipas-pasin cocokologi jadinya seolah-olah saintifik banget gitu karena sebenarnya memang si exosome ini adalah sesuatu yang ada di badan kita mungkin ada hubungannya sama virus tapi bukan yang diomongin gitu mungkin dia mempengaruhi gimana sel itu saling berkomunikasi sampai akhirnya virus bisa masuk ke badan virus bisa masuk ke sel dan lain-lain dan exosome ini nantinya rencananya akan dikembangkan jadi terapi nah terapinya untuk apapun kita belum tahu karena terapi gimana kok bisa dibawa terapi mas Kamil kemarin sempat riset itu ya oh enggak sih maksudnya tau aja banyak banyak jurnal itu kayak exosome itu dipakai exosome kan bukan sebagai sebuah ini ya tapi dia tuh kayak mobil aja gitu isinya bisa di kontagang kendaraan bisa dimodif isinya itu yang bisa jadi bisa jadi obat gitu misalnya penelitian terhadap oh oke oke wah keren banget ya iya nanopartikel kalau sering denger berarti bisa di c-chip ya berarti ya enggak molekul bisa tapi kalau c-chip enggak enggak ngerti kalau dari ukurannya enggak tau sih teknologi c-chipnya itu gimana iya tapi kalau aku mau kasih mau nanya lagi nih jadi ini virus ini exosome misalnya ini bentuknya sama ya mereka ini selalu bareng gitu nggak sih ini beda-beda beda beda beda-beda ini beda beda ini tapi beda konteks sama konteks sama konteks sama-sama jadi seolah-olah kita ini ditipu sama konspirasi global bahwa sebenarnya ini gak ada virus ini adalah matinya kenapa dia gak tau dia gak ngomong mati dia gak ngomong mati sama sekali yaudah itu aja sih ya tadi kan kita udah bahas kematian kita bisa jadi kita harus ngeliat check and recheck fact check lah istilahnya jadi ini karena sangat bodoh dan sangat jauh dari fakta mungkin gak jadi populer di luar negeri tapi yang jadi populer itu yang satu lagi ya ada satu video judulnya Plandemic ini tujuh menit cukup? mungkin cukup ya cukup sih kayaknya cukup ya oke ada yang punya videonya? Pandemic aku gak punya sih tapi yang pasti banyak banget yang ada yang punya? ada yang mau share? gak ada gak ketemu aku yaudah yang pasti di share sama si Pak Jering di Instagramnya berapa seminggu lalu mungkin bahwa ini adalah salah satu referensi yang dia ini lebih meyakinkan sih sebenarnya mana ya? gak ada buka aja Instagramnya Jilings bentar tapi kalau kita lihat pandemi konspirasi ini gimana sih konspirasi itu langsung keluar banyak yang membahas ya ini dokter fact check pandemi konspirasi ini salah satunya jadi ini orangnya jadi dia emang aktivis teori konspirasi dokter Mikovic atau siapa dokter judi nah dokter judi ini dulu dia peneliti makanya orang percaya sama dia karena dulu dia scientist terus dia dia mengundurkan diri apa dia dipecat terus akhirnya dia sekarang jadi aktivis anti-vaksin gitu dia anti-vaksin anti-macem-macem gitu oh antinya banyak ya antinya banyak terus abis itu bahkan di itu sama science magazine dibahas apa di fact check di cek satu-satu klaimnya dia itu bener atau enggak gitu kalau misalnya video tadi dokter udah lupa Andrew Hoffman itu Hoffman itu udah gak gak sampai sepopuler film ini jadi gak gak di fact check dan lain-lain makanya mungkin orang Indonesia jadi penasaran konspirasi itu ada di IG-nya si Pak Jerry Pak Jerry iya oh gak ada yang kita nih bodohi Fauci itu bukan ya gitu lah mungkin ya aku aku juga jadi itu itu udah di itu kalau udah ngeliat ya sekitar 30 menit yang judi Mikovic ya iya judi Mikovic yuk aku ketemu di IG-nya nih oke kalau mau di share mau di share gak share aja share diputus-putus lah ini ya iya itu jadi kayak semi dokumenternya sangat rapi bikinnya iya bagus ya sangat-sangat bagus kok jadi kalau mungkin secara objektif kalau ngeliat ini mungkin percaya mas mungkin percaya terus tapi kalau ditilik langsung kita bisa nilik Mikovic itu siapa terus ini filmnya beredar dimana terus dokter-dokter di dunia sama dokter apa namanya scientific magazine ilmuwan-ilmuwan itu udah pada bikin cek faktanya gitu jadi gak apa-apa sih ini bebas sih tapi untuk pembelajaran kita bahwa ada video ini beredar dan ada bahasa Indonesia ini kan iya kalau gak salah Muti Ata Kamil sempat share ini ya artikel ininya ya pokoknya kalau ada yang nanya tentang video aku bilang kan kan pas itu ayahku nanya menurut Kamil gimana gitu aku nonton dulu aku berusaha ini dulu gak mikir terus nonton kayak wow gitu kan ada wow-nya gitu karena ini filmnya bagus gitu dan filmnya bagus serius niat soalnya juga niat banget bikin nih fotografi sinematografi iya beda sama yang tadi ya ini beda sama yang tadi kalau ini kayak dokumenter yang bisa kualitas di yang di TV ini kan Fauci Pas Muda ini kan Fauci Pas Muda tadi jadi istilahnya nih Fauci Pas Muda dan mereka memang pernah bekerja di tempat yang sama dalam waktu yang sama walaupun gak gak bersinggungan ya gitu jadi klaimnya dia besar gitu dia bilangnya bahwa dia ada di timnya dia tahu bahwa ini tuh demi industri lah iya macem-macem or whatever terus ceknya itu sangat pendek dan tegas juga sih dan sangat bisa di source juga bahwa dia itu siapa setiap perkataan disininya tuh faktanya kayak apa itu tuh bisa dicek banget bisa di source banget jadi pelajaran bahwa kita ini ya harus cek fakta sih jadi bisa banget kebawa sama video ini bisa banget ini Pak Jering sangat percaya malah mengimani mungkin bikin Mikovik jadi Tuhan bisa mungkin bisa-bisa mungkin coba oh iya gak maksudnya gitu memang conspiracy theory aja tuh ada beberapa tingkatannya ya ada yang convincing banget ada yang kurang convincing ada yang populer di tiap negara pun populernya beda-beda gitu aku juga baru rada baru tahu oh kalau di Indonesia berarti yang populer yang si Exosome ini yang rada-rada dangkal itu di Indonesia yang di Amerika mungkin beda ini kan yang populer ini kan pandemik sini tapi ini akhirnya beneran di penjara gak sih si Mbak Judi dia pernah di penjara pernah di penjara baca aja baca desain fact checknya aja oke mas penutup aja mas eh penutup apa gimana penutupnya ini udah semua sih semua topik udah penutupnya pesan Pak Jiring kalau mau googling jangan via google karena algoritma mereka sudah diatus seneng-seneng lupa agar kita kesulitan mencari rekam jejak dosa-dosa Gates, Fauci, Trump, Rockefeller asik jadi pake Bing local break lagi oke 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 satu menit oke kita tutup